Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi di channelnya Zedasren teman-teman Pada kesempatan siang hari ini Yaitu saya masih melanjutkan Proses demi proses di Masjid Al-Aqsa Yang berada di Transmigrasi Sepunggur 2016 teman-teman semua Nah itu Halo Itu ada Mas Petruk Dan pada hari ini yaitu saya pemasangan suai Kami tadi dari pagi ya teman-teman semua Berbecek-becekan sampai berlumpur-lumpuran di bawah kolong Teman-teman semua Ini kita pemasangan suai bagian bawah ya Jadi kemarin ada Alhamdulillah yang menitipkan Sejumlah uang 3 juta setengah kalau tidak salah Itu untuk pembelian suai ya Dan Alhamdulillah sudah saya belikan suai Dan juga baut-bautnya sudah saya belikan Dan sudah dipasang ya teman-teman semua ya Dan Alhamdulillah Satu demi satu di Masjid Al-Aqsa sini Pemasangan mulai dari Pelapon Dinding lantai Sampai ke kamar mandi Tempat wudu Alhamdulillah Satu demi satu sudah Kelihatan rapi ya teman-teman semua Dan ya ada yang menangkapi Kenapa kayu masih berserakan disini Ini karena kayu ini yaitu kayu dungun ya Kemarin yang bekas-bekas bagian teras Kemarin dijatuhkan ke bawah Jadi kena pasang ya teman-teman semua Dan nantinya akan dibakar semua Dan kalau tidak dibakar ini buat dikayu bakar Warga sini bisa juga buat bawa pulang Ini kayu dungun yang sudah cabuk-cabuk Dan Alhamdulillah Ini teras tinggal pengecetan Pengecetan bagian ring-ringnya Dan bagian lima sepuluhnya itu ya teman-teman semua Jadi sudah selesai ya Bagian terasnya tinggal pengecetan aja Dan ini kemarin saya ketamkan kayu dungun ya Ini saya belahkan kayu dungun Bagian risplang lantai Dan yang bagian sini nantinya Ini mau dijadikan jembatan ya Ini rencana jembatan 3 meter ya teman-teman semua Jadi jembatan tersebut nantinya Akan dibentuk dulu jembatan Alhamdulillah dana sudah masuk ke Pak Darien juga Dan Pak Asim juga sebesar 3 juta Kalau Pak Darien sebesar 12 juta kalau tidak salah Jadi jembatan ini ada dana sebesar 15 juta Dan nanti kita belanjakan material Kekurangannya apa tinggal nanti kita koordinasi lagi Dan juga bagian pelapon Pak Alham tetap mengerjakan ya Pada hari ini Pak Alham anaknya sudah pulang dari rumah sakit Jadi beliau sudah pulang dan sudah mengerjakan pelapon lagi Tapi mamaknya ko gitu ya Sakit Dan ini Pak Alham masih mengerjakan bagian sini ya teman-teman semua Alhamdulillah Ini berapa terap ini? Empat Empat terap ya Empat terap itu terapnya kena ke atas bukan ke bawah Kalau sampai yang ada grip lightnya empat Empat terap Oke dan ini Tiga terap aja paling ya Ini satu Satu terap dan ini satu terap lagi Dan disini Satu terap lagi Jadi tiga terap Ini tinggal lurus aja Nanti di tengah sini Kita belikan Lampu ya Lampu besar disini Tapi kita belikan gipsun dulu ya Gipsun apa-apa itu namanya? Gipsun yang bulat disini Kita tempel disini Plek Mantep Itu Jadi Nanti kelihatan disini besar Gipsunnya disini besar Nanti tinggal tempel disini aja bulat Gipsunnya gitu Yang tempat lampunya Dan Alhamdulillah Ada Hamba Allah juga Menitipkan ke saya Sebesar 2 juta Buat intelasi ya Intelasi listrik ini Buat bagian Pelapon atas ya Ini Sudah Saya pesankan juga Intelasinya Tinggal Kita melakukan proses pembayaran Di toko material Nanti kita antar ke Transmigrasi sepunggur disini Dan juga Kalau Untuk pintu Alhamdulillah Ini tinggal pasang Engsel sudah Saya belikan Tinggal slotnya Yang bagian besar Belum kita Belum kita pasang ya Dan ini Apa namanya Buat Cagak Cagak jendelanya Pun sudah Saya belikan Ini ya teman-teman semua Engsel pun sudah Saya belikan Ini Ini engsel pintu Yang besar-besar Nah ini Engsel pintu yang besar Dan Ini Buat pintu gudang Pintu Samping Dan pintu Pintu depan sini ya Teman-teman semua Pintu sini Ini yang bagian ini Ini kita belikan sama Jadi Nanti tinggal Bawa kunci Satu biji Yang lainnya disimpan Ini sama Semua kuncinya Begitu teman-teman semua Dan Alhamdulillah Pada hari ini Satu demi satu Proses Demi proses Alhamdulillah Sudah Diterapkan Yaitu Mulai dari Papan ini Dibawa Sama Pak Darin Dan Pak Hasim Tadi pagi Ini Papan Ulin Kurangan yang kemarin Ini Ini dibawa Sama Pak Hasim Dan Pak Darin Menggunakan Sepeda motor Sejumlah 13 biji Nah ini Alhamdulillah Sudah dipasang Tadi Sama Pak Nirvani Dan Pak Siapa? Pak Muslimi Gitu ya Ini Alhamdulillah Sudah dipasang Selesai Dan tinggal penambahan Dinding sini ya Dinding Teras ini Ini belum Terselesaikan Dan Pak Nirvani Pada hari ini Yaitu Tetap mengecat Mengecat Eris Plank Yang belum Dicat Pada hari ini Alhamdulillah Mulai Dicat Sama Pak Nirvani Ini teman-teman Semua Nah Mulai Kelihatan Nampak Sudah hijau Yang kemarin Belum Dicat Sekarang Sudah Dicat Begitu Teman-teman Semua Satu demi Satu Ini tinggal Kalau Ini tinggal Pengecatan Kalau Cetnya Sudah ada Di Dalam Dibelikan Sama Pak Asim Kemarin Dan ini Sisanya Yang Riz Plank Ini Riz Plank Yang saya Kemarin Tertam Ini mau Ditempelkan Disini Nah Disini Teman-teman Mau Ditempelkan Disini Riz Plank Bagian Bagian Lantai Lantai Alhamdulillah Satu Demi Satu Di Masjid Al-Aqsa Yang berada Di Transmigrasis Bunggur Mulai Rapi Ya Teman-teman Ini Sudah dipaku Semua Dan Sudah rapi Ini ada Mbak Haris Kita tanya-tanya dulu Tempat Mbak Haris Gimana kabarnya Mbak Haris Kabarnya gimana Ya Sudah agak membaik Sudah agak membaik Mbak Putri Iya Sudah agak membaik Sudah agak membaik Tadi kan Menyiapkan Ini Selamatan Untuk nanti sore Nah Besok Rencananya Sudah bisa pulang Sudah membaik Oh gitu Jadi tadi Terima kasih ke Mbak Haris Dari mana Mbak Dari Tanjung Dari Tanjung Iya cari Bahan-bahan Untuk selamatan Bahan-bahan Untuk selamatan Bahan-bahan Untuk selamatan Malah Sepedanya Rusak Jadi masalah Belum selesai Tambah Masalah Rusak apanya Mbak Enggak tahu Di starter Enggak bisa Tinggal di bibit Malah katanya Masih besok Selasa pulang Ke bengkel Motornya tadi Bawa ke bengkel Iya Ke bengkel Langsung Jadi sekarang Motornya di bengkel Iya Soalnya Besok hari Apa Minggu Minggu Besok lebur Minggu Senin Selasa Baru Dikerjakan Orangnya kan Baru Ini apa Halapan Sepeda Oh gitu Jadi Jadi Mbak Putri Alhamdulillah Sudah membaik ya Sudah membaik Alhamdulillah Pulang Besok pulang Kesini Oke Jadi Tadi saya mau mampir Sebetulnya Tapi Saya langsung kesini Dan saya Lihat Saya ngambil Sepatu juga Di tempatnya Mbak Apa namanya Assalamualaikum Assalamualaikum Rupanya Mbak Tidak di rumah Tadi motornya Masih di rumah Tadi Iya Memang aku pinjam Aku pinjam Sepeda Punyaan Juari Juari Terus Malah rusak Bedanya rusak Jadi Ya di bengkel Rusak apanya Mbak Tidak tahu Rusaknya apa Tidak tahu Pokoknya Di stater Tidak bisa Saya tinggal Di sana Tapi aku sudah Ngomong yang punya Bengkelnya Saya tinggal Di bengkel Tapi Bisa Dikerjakan Besok Selasa Gitu Berarti Sudah pinjam Malah rusak Nah itu Masalah Belum selesai Numpuk Masalah Ya bersyukur Coba Gitu Nasibnya Bersyukur Itu masih Cobaan Cobaan Dari Allah Dengan Sabar Tidak Menjalani Alhamdulillah Kapan Mbak Kakung Sehat ya Alhamdulillah Sehat Tinggal Mbak Putrinya Tinggal Mbak Putrinya Yang Sekarang Nanti Malam Nanti Malam Atau Besok Nanti Sore Nanti Sore Mau Diadakan Selamatan Syukuran Selamatan Selamat Intinya Minta Keselamatan Itu ya Jadi Sana Yang Masak Masak Siapa Ibu Sukastini Jadi Siap Masak Nanti Sore Tinggal Selamatan Tidak Nanti Sore Tinggal Selamat Sudah Disiapkan Semua Peralatan Peralatannya Jadi Tinggal Masak Masak Berarti Masak Sendiri Tidak Kalau Kepanasan Mati Kepanasan Mati Gitu Yang Ini Iya Jadi Kalau Sini Tanjung Itu Sampai Dua Atau Tiga Kali Berhenti Tidak Tau Rusak Apanya Jadi Ya Namanya Sudah Motor Tual Parah Gitu Ya Mbah Sabar Hacem Ini Hujan Dari Allah Semoga Diringan Tafah Menjalani Nanti Ada Hikmahnya Mbah Semua Cobaan Itu Pasti Ada Hikmah Biasanya Kalau Ada Kesulitan Pasti Ada Kemudahan Amin 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 Betul Sekali Dari Mana Jalannya Tau Betul Sekali Mbah Betul Oke Mbah Terima kasih Informasinya Semoga Mbah Putri Sehat Selalu Mbah Kakuk Sehat Selalu Tadi Berarti Tadi Berarti Ketempat Anaknya Tidak Anak Anaknya Mbah Kakuk Ini kuliah Sambil kerja Sudah Kuliah Tapi semester Lima Berhenti Sudah kuliah Semester Lima Berhenti Yang satu Tapi yang satu Sudah Sarjana Ekonomi Selesai Di Gerawang Di Gerawang Tapi selalu Komunikasikan Mbah Ya Biasa Oke Mbah Terima kasih Informasinya Itu tadi Ya Informasi Dari Mbah Aris Yang berada Transmigrasi Sepunggur Yang sekarang Lagi main Ke Masjid Al-Aqsa Beliau Menginformasikan Yaitu Mbah Putri Alhamdulillah Sudah Membaik Nanti malam Mau diadakan Tasakuran Yaitu Bersyukur Sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahwa Beliau Sudah Sembuh Dari Penyakitnya Ya Teman-teman Semua Dan Alhamdulillah Beliau Diselamati Di rumahnya Ibu Sukastini Yang berada Di Selimodua Yang dulu Kita Bangun Ya Teman-teman Ya Itu Supat dari Cici Singapura Begitu Teman-teman Semua Dan Ini Alhamdulillah Ini Tempat Kudang Ya Kudang Pintunya Sudah Saya Belikan Juga Dan Tinggal Pemasangan Dan Ini Dibikin Letter L Begini Nah Ini Dibikin Letter L Begini Cantik Luar Biasa Ini Teras Bagian Samping Teras Bagian Samping Sebelah Sini Bagian Kudang Dan Ini Keliling Sudah Dipasang Semua Teman-teman Semua Sampai Depan Teman-teman Semua Teras Dan Sebelah Sini Sama Sampai Kedepan Semua Tuh Wih Cess Gantas Mantap Luar Biasa Dan Saya Menginformasikan Yaitu Musolah Al-Aqso Saya Saya Mau Kesana Tempat Tempat Masjid Musolah Al-Aqso Untuk Melihat Apa Namanya Melihat Al-Mustafa Al-Mustafa Salah Sebut Saya Musolah Al-Mustafa Yang Berada Di Jalur Jogja Teman-teman Semua Nanti Kita Mau Kesana Melihat Perkembangan Di sana Teman-teman Semua Tapi Perkembangan Di sana Masih Belum Dikerjakan Masih Menunggu Tukang Yang Apa Yang Dulunya Menggarap Bagian Al-Mustafanya Begitu Jadi Belionya Pak Win Masih Menunggu Tukang Yang Dulu Menggarap Di sana Karena Beli Yang Mengetahui Penggarapan Yang Mau Dikarap Bagian Apa Bagian Apa Jadi Masih Ditunggu Begitu Teman-teman Kita Lihat Dari Sisi Luar Teman-teman Semua Ini Kita Berada Di Luar Bagian Masjid Al-Aqso Ini Kita Lihat Dari Sisi Luarnya Teman-teman Semua Kita Lihat Dari Sisi Luarnya Begini Alhamdulillah Sangat Luar Biasa Teman-teman Semua Perompakan Masjid Al-Aqso Sekarang Sangat Sudah Kelihatan Mulai Dari Dinding Teras Sudah Dirapikan Semua Dan Teras Bagian Sini Sudah Dikasih Papan Tunggul 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 Suai Yang Kita Pasang Ini Sampai Dalam Dalam Sudah Kita Pasang Semua Suai Suainya Dan Keliling Ini Sudah Kita Suai Teman-teman Semua Tunggulnya Kalau Bahasa Sini Sudah Kita Suai Sudah Kita Baut Pasang Baut Semua Sudah Tidak Goyang Goyang Lagi Kita Utamakan Yang Bagian Bawah Kita Perkuat Jadi Masjid Ini Tidak Goyang Dan Di Masjid Al-Aqsa Al-Mustafa Nantinya Saya Persiapkan Suai 5-10 Ulin Kita Tambah Lagi Tunggul Ulin Kita Tambah Lagi Papan Papan Sepiteng Kalau Papan Untuk Bagian Kamar Mandi Dan Tempat Wudu Al-Mustafa Sudah Ada Tinggal Bagian Sepiteng Kisaran Kurang 25 Lembar Dan Kalau Kubah Insyaallah Akan Saya Belikan Kubah Bagian Al-Mustafa Insyaallah Kalau Dana Mencukupi Dana Yang Sudah Ditransfer Ke saya Melalui Bank Repal Kemarin 30 juta Dan Sudah Saya Belikan Papan 2 Kubik Sebesar 4.800.000 Itu Ya Dana Yang Kemarin Masuk Saya Itu Yang Buat Al-Mustafa Yang Dana Masuk Sini Sebesar 23 23 23 Juta Sudah Saya Belikan Barang-barang Dan Masih Ada Sisa Sekisaran 3 Juta Teman-teman Buat Al-Aqso Dan Alhamdulillah Ini Kubah Sudah Ada Ya Kalau Mau Diganti Yang Besar Itu Kalau Yang Segini Aja Yang Itu Ukuran Diameter Setengah Meter Itu Kisaran 2 Juta Setengah Kalau Yang Satu Meter Itu Kisaran Wah Mahal Kalau Kubah Itu Alhamdulillah Satu Demi Satu Tinggal Pembeginan Jembatan Ini Nanti 3 Meter Dan Pengecetan Pokoknya Pengecetan Dan Pembeginan Jembatan Oke Teman Teman Itu Informasinya Dari Saya Bila Mana Ada Kata Kata Yang Salah Saya Minta Maaf Saya Hanya Manusia Biasa Saya Ucapkan Ribuan Terima Kasih Buat Teman Teman Semua Selama Ini Telah Mendukung Channel Channel Kami Yang Berada Di Transmigrasi Maupun Di Luar Transmigrasi Teman Teman Semua Saya Saya Ucapkan Ribuan Terima Kasih Dan Atas Support Support Dari Hamba Allah Yang Di Luar Sana Kami Disini Bisa Menjalankan Amanah Amanah Di Luar Sana Tanpa Teman Teman Semua Di Luar Sana Hamba Allah Di Luar Sana Kami Disini Tidak Ada Apa Apanya Kami Disini Hanyalah Penyambung Tangan Buat Hamba Allah Teman Teman Kita Kita Akhiri Video Kita Kali Ini Karena Saya Mau Melanjutkan Dan Itu Ada Mas Petruk Wey Ulang Kak Lulun Kak Oke Itu Ada Mas Petruk Jualan Es Krim Teman Teman Semua Oke Teman Teman Semua Cukup Sekian Dulu Video Dari Saya Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman Semua